Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Nama gue Livy Sanders Yes, I know! My hair, ini rambut gue setahun sama sekali gak gue potong Ntar Februari tanggal 1 sih bakal setahun Tapi, you know, let me know Kalau misalnya kalian pengen ada curly hair routine, right? Gue tau majoritas dari kalian itu rambutnya lurus Tapi kalau misalnya mau bisa gue buat I know, I look good, I look amazing Jangan salah folks Seperti misalnya di video hari ini kita bakal ngomongin soal sunscreen Lebih tepatnya sunscreen lokal ya Disini gue punya 9 sunscreen Dan gue bakal rating dari yang menurut gue paling gak bagus Sampai yang paling bagus banget You know, I have feeling Tahun 2021 ini bakal lebih banyak brand skincare lokal yang ngeluarin sunscreen Tapi untuk Januari 2021 ini Ada 9 ya Jadi, sunscreen yang bakal gue omongin itu Ada dari si Rose All Day Yang Don't Forget Sunscreen Abis itu ada si Avoskin Great Shield For Skin Sake La Coco Ada Votrepo Emina Joy Lab Dan dua-duanya dari Wardah Buat yang gak tau betapa pentingnya sunscreen di skincare rutin lo I want you guys untuk tonton video siapa ya I don't know Video siapa pun itu yang di internet ya Untuk kasih tau lo betapa pentingnya sunscreen And I don't care what you say What your excuses will be Semua orang itu punya sunscreen Dari kulitnya terang sampai kulitnya gelap Untuk melindungi kulit lo itu Dari potensi pertama adalah skin cancer Karena you know semakin tipis gitu layer ozon di dunia ini You know Makin banyak polusi Makin banyak sampah Makin tua bumi ini Dan alasan yang paling penting kayaknya Selain dari alasan kesehatan tersebut Adalah untuk estetik muka lo Biar muka lo itu gak gampang dapat jerawat You know melindungi wajah lo dari bekas-bekas jerawat Mungkin dapat jerawat parah dari sinar matahari Ya banyak banget fungsinya dari sunscreen That's why sunscreen is very important Oh ya sudah jelas penjelasannya kenapa sunscreen itu penting Sekarang bakal langsung lanjut ke reviewnya aja Gue bakal mulai dari yang paling gue gak suka dulu Yang menurut gue tidak bagus So ada 3 kriteria yang membuat gue bisa bilang suatu sunscreen itu bagus Yang pertama of course dia nyaman dipake Jadi dia gak terlalu berat Hmm kalau misalnya white cast atau gak putih-putihnya itu debatable Karena gue gak bakal bisa berargument Kalau physical sunscreen itu gak mungkin gak ada warna putihnya Itu adalah sifat dari physical sunscreen Pokoknya yang ketiga itu adalah Dia harus bagus keliatannya dibawah makeup Oke jadi gue selalu pake makeup Gue suka makeup Sedangkan sunscreen adalah step skincare terakhir Jadi sebelum gue pake makeup Sunscreen lah itu yang ada di wajah gue Dan kalau misalnya gak bagus keliatannya dibawah makeup Gak bakal bisa gue bilang bagus Because I love makeup so much Oke so sunscreen pertama Dari brand lokal yang gue gak suka Menurut gue kurang bagus Gak enak dipake Gak bagus keliatannya dibawah makeup Adil dari Votrepo Namanya itu Daily Facial Sun Shield SPF 50 PA++ Oke Alasan gue gak suka ini adalah Karena The white cast Karena dia emang physical sunscreen Kalau misalnya lo gak tau Ada dua tipe sunscreen yaitu physical dan chemical Very hard to explain di video ini Jadi gue harap lo udah mengerti At least perbedaan dari physical and chemical sunscreen So dia adalah mineral sunscreen Physical sunscreen Jadi white cast nya jelas ada disitu Dan personally for me White cast itu bukan masalah sama sekali Karena gue tau gak ada physical sunscreen yang gak white cast It's just impossible Karena of course Ingredients pertama yang ngebuat ini menjadi physical sunscreen adalah Titanium Dioxide Itu adalah produk yang membuat warna putih Jadi Pasti dia putih It's like Gak mungkin physical sunscreen itu gak putih It's just impossible Again I told you Seperti yang gue bilang tadi kan Like I don't have a problem sama white cast nya Gue gak punya masalah sama white cast nya Walaupun white cast nya lumayan putih sekali ya Putih banget Dan the thing about this Sunscreen yang membuat gue gak suka sama dia Karena susah banget di blend Dia susah banget di blend Setiap kali gue pengen blend Kayak ada patchy yang Lebih tebel disini Lebih tipis disini Lebih tebel disini Dan dibawah makeup pun gak bagus Saat gue tiban bedak Gue tiban atau gak cushion foundation Tetep aja kelihatannya patchy nya Ngebuat makeup nya keliatan kurang bagus Kulit gue kayak ngelotek ngelotek Ya So that's why Itulah alasan kenapa gue gak suka sama sunscreen ini Enak sih dia dipakai Karena berasa ringan ya Mattifying Of course Jadi untuk kulit kalian yang oily Bagus banget But maybe Untuk kalian yang kulitnya lumayan banyak Bukas-bukas jerawat Banyak-banyak bopeng I would not recommend this Bakal keliatan jelas banget Karena somehow dia Stuck gitu Di bagian-bagian bopeng Yang susah di blend Ya jadi sunscreen lokal pertama Yang gue gak suka Dari Sifo Trepo Daily facial sun shield Sayang banget dia Susah di blend Gak rata Patchy Sunscreen kedua yang gue gak suka Dari brand lokal Kenapa gue menyampaikannya Kayaknya gue bahagia banget Dari Avoskin The great shield SPF 50 PA Plus 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 Dan ini pun Physical sunscreen I don't want you to think Kalo misalnya gue Emang gak suka physical sunscreen Menurut gue Ada banyak banget physical sunscreen yang bagus Ada physical sunscreen yang udah gue coba Dan bagus Keliatan di muka gue Walaupun tetep ada white cast Ada ungu-ungu Dan yes Untuk si the great shield ini Tetep ada white cast nya White cast nya lebih ke ungu I would say No Abu-abu sih Kalo ini dia putih Putih-putih banget Dari Voterfos Sedangkan ini tuh lebih ke ungu Untuk si the great shield dari Avoskin ini Ada tambahan Santella Acetica Neicinamide Vitamin C I don't really care Untuk tambahan-tambahan Skincare lainnya itu Bahan skincare lainnya itu Menurut gue Tugas dari sunscreen Untuk meminum gue aja Gue udah punya serum itu Vitamin C serum tersendiri Yang untuk Membekas jerukasi rawat gue Gue udah punya Jadi I don't really need it From sunscreen Mungkin dapat membantu But for me Gue gak terlalu butuh itu ya Dan alasan kenapa gue gak suka sama si The great shield SPF 50 sunscreen dari Avoskin ini Karena hampir sama Dimana dia itu A bit hard to blend Walaupun di blendnya itu Gak terlalu susah Gak sesusah si Voterpo Gak sesuah di Voterpo Jadi lumayan lama lah Lumayan lama harus lo blend di wajah lo Untuk dipake di bawah makeup gitu Kayak lo pake bedak atau gak concealer Foundation Cushion It's actually not that bad Tapi harus gue tungguin dulu Jadi gak bisa langsung gue pake Mungkin harus gue tungguin sekitar 20 menitan Biar dia lebih menyerap Maybe Untuk keliatannya makeup gue nanti bagus Apapun itu product skincare Yang butuh gue tunggu selama 20 menit Untuk gue menjalani keseharian gue Terlalu lama Tidak efisien And that's why I don't like it Karena Yah Ashy Agak susah di blend But not really Bisa lah lumayan lama Istilahnya lumayan lama ya di blend Kalau misalnya pengen keliatan rata gitu Gak terlalu patchy Dan Yah Lama nungguinnya Biar makeup gue gak patchy juga And I have to mention Kalau packaging dari si Avoskin di Great Shield ini Menyusahkan gue Gatau deh Apa gue doang yang packagingnya seperti ini Jadi Dia bukan tipe sunscreen yang lu bisa taro Secara dua garis gitu Langsung segaris Karena Sekali keluar Ya satu Tapi gak bisa dibuat kayak menggaris gini loh Jadi Packagingnya pun tidak efisien menurut gue Bukan susah 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 telah bedain dikit dan I think people still gonna like it karena orang-orang itu suka skincare aja dan I think brand lo itu udah ada namanya gitu loh ya Rose Olde ada namanya orang pasti tetap bakal beli daripada lo copy kit aja nggak ada perbedaannya sekarang akhirnya lo malah dimarin orang-orang tapi sebenernya packaging ini bukan alasan kenapa gue nggak suka sama si don't forget sunscreennya dari Rose Olde ini alasan gue nggak suka adalah karena it's too heavy it's a chemical sunscreen jadi of course nggak ada white castnya which is good but dia itu terlalu moisturizing terlalu heavy, moisturizing, dewy buat kulit gue yang oily itu berasa berat in fact saat gue pakai ini gue ngerasa muka gue itu kelihatan dull kelihatan kusam mungkin saking beratnya di wajah gue jadi saat gue pakai ini muka gue kelihatan kayak abis main layangan gitu di lapangan selain dia ngebuat wajah gue kelihatan lebih kusam nggak enak dipakai karena terlalu berat kan kayak muka gue itu udah berminyak banget dan packagingnya masalah gue packagingnya bukan karena emang dia miruh sama si channel again tapi karena ini itu nggak bisa didiriin jadi kayak harus ditidurin dan somehow di make up vanity gua di meja kaca gua nggak kelihatan bagus karena selalu tidur so gak aesthetic aesthetic mungkin untuk foto tapi untuk dilihat secara mata langsung not really dan ada lagi nih nilai minus menurut gue ngebuat sunscreen ini sama sekali nggak efisien don't forget sunscreen adalah karena ada perintahnya untuk dipakai 30 menit sebelum keluar melakukan aktivitas too long too long who has the time for that siapa yang punya waktu 30 menit sebelum mereka harus keluar rumah orang-orang itu buru-buru ya sih hidup ini itu pendek jadi orang tuh pengen ngelakuin segalanya dalam waktu yang cepat and if you want to argue with me kenapa chemical sunscreen itu harus ditunggu dulu selama 30-20 menit sebelum keluar rumah gua bakal tinggalin link artikelnya di bawah link videonya di bawah karena I don't think so kayaknya nggak perlu deh dan murid gua sangatlah tidak efisien karena saat lu pakai itu sunscreen muka lu tuh langsung ke cover udah nonton kan lu video-video yang ngeblok ngeblok itu pakai kamera-kamera apa yang hebat-hebat itu mie hitam putih kelihatan langsung keblok muka langsung ke tangkap senang mataharinya tidak efisien dan biasanya gua anak yang selalu ngikutin petunjuk dari ini packaging oh ya that's why I don't really like it heavy terlalu berat lihat kusam di wajah gua dan tidak efisien packagingnya pun tidak bisa didiriin so itu dia tiga sunscreen yang gue nggak terlalu suka menurut gua kurang bagus gue mungkin nggak bakal bisa nggak rekomen ya karena ini skincare juga jadi skincare cocok-cocokan but then again with sunscreen nggak cuman efektifitas efektifitasnya pengen lu dapet tapi juga harus efisien enak dipakai apalagi harus lu apply tiap 2 jam sekarang bakal ngomongin sunscreen yang menurut gua biasa-biasa aja it's good it's okay nggak bagus-bagus banget kalau tanya ke gua apakah gua rekomendasikan I would say ya yaudahlah ya terserah kalau misalnya pengen beli nggak apa-apa mulut gua bagus-bagus aja tapi ada yang lebih bagus pada ini sunscreen yang biasa, sunscreen lokal yang biasa-biasa aja menurut gua yang pertama itu dari si Wardah yang namanya aqua fresh essence setiap kali gua ngeliat sunscreen yang menamakan sunscreennya itu essence di otak gua ini harusnya ringan tapi si Wardah ini nggak berat-berat banget, nggak ringan-ringan banget it's a chemical sunscreen by the way yang warna biru nggak berat-berat banget, nggak ringan-ringan banget, quite hydrating dia bagus dipakai di bawah makeup ada efeknya gerinnya sih sedikit oke ada efek cooling, ada efek dingin-dingin gitu sedikit di aqua fresh essence ini tapi lumayan ada rasanya lah jadi nggak ringan-ringan banget so you know it's quite good sunscreen yang biasa-biasa aja menurut gua selanjutnya ini juga dari Wardah ya jadi temennya saat si aqua fresh essence ini keluar yaitu si active protection serum serum SPF 50 UV shield dari Wardah jadi yang biru dan juga ada yang oran yang oran ini harusnya gua liat dari ingredient saya itu it's a chemical sunscreen ya it's a chemical sunscreen untuk si active protection serum ini but somehow ada efek putih-putihnya sedikit sedikit so it's weird dan somehow sedikit lebih hydrating daripada si aqua fresh essence kayaknya itulah kenapa dia namanya essence jadi dia jauh lebih ringan sedangkan untuk ini serum jadi dia jauh lebih hydrating jauh lebih berat gitu lumayan hydrating agak melembabkan jadi lebih berasa beratnya walaupun nggak terlalu berat banget sampe muka gua keliatan terlalu kusam so that is good tapi apakah gua lebih nyaranin yang biru daripada yang orange yes gua bakal lebih nyaranin yang biru sih infek yang biru ini udah hampir habis karena selalu gua pake di badan gua biasanya tuh yang warna biru ini jadi ya untuk dua warna UV shield ini aqua fresh essence and active protection serum i do like them both not the best but i do like them gua bakal tetep rekomendasi harganya berapa ya kalo ga salah ini seratus ribuan ke atas kayaknya masih sunscreen lokal ketiga menurut gua oke biasa-biasa aja bagus but not really adalah dari si joylab brighter sundae SPF 50 PA plus plush so untuk si brighter sundae dari joylab ini i believe dia itu gabungan dari chemical and physical sunscreen ya jadi apa efeknya tetep of course untuk menangkal sinar UV damage yang membayakan untuk kulit lo but gabungan aja dua-duanya so masih ada white case nya sedikit walaupun white case nya nggak terlalu efek white case yang dia kasih itu lebih ke ungu warnanya daripada dia abu-abu so lebih ke ungu gampang lah dia di blend enaknya ini itu nggak terlalu berminyak kalo misalnya lo sering pake chemical sunscreen you know chemical sunscreen yang nggak ada warnanya itu mungkin masalahnya terlalu berminyak jadi makanya banyak disarankan untuk kalian berjerawat atau nggak mukanya oily itu pake mineral sunscreen ini enaknya pake sunscreen yang gabungan diantara chemical and physical karena dia nggak terlalu patchy di wajah lo warna white case nya pun nggak terlalu gimana banget masih ada tapi dia pun nggak berminyak it's a good sunscreen kok dari si brighter sundae nya joylab ini ya but maybe alasannya kenapa gue nggak bisa bilang kalo ini sunscreen yang bagus banget sunscreen lokal terbaik menurut gue adalah karena it takes a while untuk dia menyerap sama kayak si avoskin dimana harus gue tunggu dulu dia untuk menyerap wajah gue baru setelah itu gue pake makeup dan nggak keliatan patchy karena saat gue pake ini dan gue langsung makeupan tetep keliatan patchiness nya tapi kalo gue tungguin again 20 menit nggak terlalu patchy dan gue ada sedikit ranting ada sedikit dumelan nggak cuma buat si joylab aja ya tapi untuk seluruh skincare brand yang ngeluarin sunscreen mereka nama ini brighter sundae i believe kenapa mereka nama ini brighter sundae i believe kenapa mereka nama ini brighter sundae adalah karena emang ada warna yang saat lo pake tapi janganlah lo boongin orang-orang bilang kalo wajah lo yang kena white case itu yang warnanya abu-abu itu yang warnanya ungu itu cerah karena warna cerah kulit cerah itu beda sama kulit abu-abu ya so we know kok kalo lo physical sunscreen mungkin orang banyak nggak tau istilahnya menyalah gunakan kata-kata bright ya disaat bright yang lo dapet dari sunscreen itu bukan kecerahan harusnya kulit lo itu seperti apa tapi ya bright dari white case sunscreen tersebut gue rasa sih justifikasi aja ya saat orang pake ini ngeliat mukanya kok lebih kesannya beda gitu kok kesannya lebih putih lebih gimana dan mereka bilang itu karena muka lo dicerah pake sunscreen kita disaat muka lo sebenernya abu-abu dan finally sekarang yang terbaik oke jadi tiga sunscreen lo kalian gue demen banget gue sangatlah rekomendasikan gue suka pake yang pertama dari for skin sake for skin sake namanya protect weightless sunscreen SPF 50 PA++++ pertama kali gue pake ini itu berasa emang terlalu hydrating tapi seiringnya waktu somehow nggak berasa terlalu hydrating lagi mungkin karena kulit gue nggak terlalu berminyak ya atau nggak mungkin gue semakin berumur jadi kulit gue makin kering I don't know it's a chemical sunscreen it's very very nyaman dipake enak dipake di wajah gue dan by the way ini nggak cuma buat sunscreen doang ya kalo misalnya kadang lo pake chemical sunscreen dan saat lo pake di wajah itu warnanya putih tunggu aja meresap gue rasa sih itu karena mungkin moisturizer yang lo pake sebelumnya belum meresap banget jadi lo tiban lagi sunscreen makanya ada warna putih-putihnya tapi kalo lo tinggalin sekitar 2-5 menit itu bakal hilang ke warna putih-putihnya dan ini sunscreen yang melakukan hal seperti itu I do like this one isinya ada berapa ada 45 mili packagingnya pun gue suka mereka ada travel size-nya itu jadi kalo misalnya lo pengen pake dan lo bawa keluar rumah mungkin untuk touch up atau ga reapply bisa banget ya itu dia sih itu dia sih alasan kenapa gue suka sama sunscreen ini karena nyaman banget dipake hydrating nggak ngebuat muka gue keliatan kusem yang paling wanginya aja sih yang wangi herbal gitu I'm not a fan of it gue gak suka wangi herbal seperti itu tapi gak terlalu menyengat kok itu minor banget like mengganggam-ganggu gue tapi kalo misalnya wanginya bisa beda ya gak apa-apa but overall it's a really good sunscreen dari for skin sake protect weightless sunscreen sunscreen lokal kedua yang gue suka banget dari si La Coco daily UV counter SPF 50 alasannya sama aja kenapa gue suka sama si for skin sake ya karna nyaman dipake enak dipake it's a chemical sunscreen jadi of course gak ada white cast nya enak dipake nyaman gak bikin kusem ringan di wajah gak bakal bisa bilang ringan banget it's not mattifying of course but enak dipake gue suka lah pakenya Moisturizing but not really so untuk kalian yang kulitnya berminyak masih aman dipake sayangnya it is quite expensive karena dia ukurannya sangatlah kecil sis ini 20 mili harganya 175 ribu gitu so i don't know bisa pake berapa lama ini kurang dari sebulan kali ya apalagi kan lo pake sunscreen itu banyak dua ruas jari so ya quite expensive sih gue bilang untuk ukuran segini dengan harga segitu kalau misalnya mereka buat ini isinya lebih banyak like let's say 40 mili 45 mili harganya bisa 300 ribuan ke atas sih harusnya really enak dipake moisturizing tapi gak terlalu berat gak heavy on my oily face dan iya nyaman dan kalau misalnya ini belum jelas of course semua sunscreen terbaik yang gue bilang ini bagus dipake di bawah makeup so ya ini juga bagus dipake di bawah makeup kok dari tadi tuh ada liste gigi gigi mulu susah ya terakhir sunscreen terbaik terbaik dari 9 sunscreen lokal yang gue ngomongin di video ini itu i gak nyangka sebenernya kok bisa ada sebagus itu dia ya yaitu dari si Emina sun protection SPF 30 PA++++ it's very lightweight kayak gak pake sunscreen sama sekali ini i'm actually amazed ya jadi beneran kaget gue ini gue pake sunscreen gak sih tapi iya i know gue pake sunscreen untuk tekstur si sun protection SPF 30 Emina ini dia tuh teksturnya lebih ke gel ya i would say dibanding semua sunscreen yang gue ngomongin ini tuh lebih ke creamy ini gel gue rasa kenapa dia ringan lah karena efek gelnya itu meresap banget di wajah gue sama sekali gak ngebuat wajah gue terlalu hydrating berasa berat ya kayak gak pake sunscreen sama sekali bo ini gak tau beneran sunscreen atau enggak it could be karena si sun protection SPFnya 30 makanya mungkin lebih ringan daripada SPF 50 alasan mungkin kenapa dia ringan banget karena SPF ini 30 ya dibanding sama semua sunscreen yang gue ngomongin hari ini tuh semuanya SPF 50 dan itu ngaruh sih pengetahuan gue jadi semakin tinggi SPFnya semakin berat sunscreen itu berasa di wajah lo atau gak di kulit lo so jumlah SPF itu kan gunanya untuk kasih tau lo berapa lama sunscreen ini bisa melindungi wajah lo di bawah sinar matahari jadi semakin tinggi of course semakin lama wajah lo itu bisa dilindungi jadi SPF 30 gak bisa lama-lama banget but then again kalau lo let's say kerjanya mungkin indoor gak terlalu kena sinar matahari secara langsung gitu dalam waktu yang lama SPF 30 seperti ini tuh bakal cukup banget I believe maybe tergantung lo aja mungkin lo pada lebih suka aman jadi lebih baik pake SPF 50 kan emina sun protection ini SPF 30 ringan banget I love it gak ngebuat wajah gue kusem bagus dipake di bawah makeup ya pas banget lah untuk anak-anak remaja yang mungkin merasa skincare terlalu banyak itu terlalu berat di muka mereka SPF 30 doang bagus bagus sekali kasih lah ini ke adek lo keponakan lo segalanya atau gak buat lo sendiri gue sih demen banget gue bakal rekomen banget sun protection SPF 30 plus 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 it's very ringan very ringan ngebuat pake sunscreen itu nyaman dipake apalagi saat reapply nya gitu kan reapply nya pun gak perlu berasa kayak terlalu greasy harus hapus dulu pake lagi langsung pake templok aja ini SPF 30 sun protection dari emina I love it gak nyangka ya gue gimana sih emina emina itu sering bikin gue kaget ya dia bukan brand pertama yang menjadi pilihan gue karena image yang mereka punya untuk anak remaja sedangkan gue udah tour seperti ini tapi saat gue coba produknya ternyata bagus banget I love it you know apalagi lip mask nya ada 35 ribu lebih bagus daripada yang ratusan ribu harganya ini pun juga lebih bagus daripada yang harganya ratusan ribu oh bentar gue baru baca lagi nih packagingnya disini tulisan untuk tunggu 15 menit sih sebelum lakukan aktivitas di luar ruangan so take that as you well kalau misalnya menurut lo ya yaudahlah gak apa-apa ya kak ini kan harganya murah gitu SPF 30 gak apa-apa kalau misalnya gue nunggu 15 menit daripada 30 menit lebih lama lagi dan kayaknya untuk sun protection SPF 30 ini lumayan lama di keluarnya sekitar 4 tahunan kayaknya ya atau gak 3 tahunan correct me if I'm wrong but wanginya dari sunscreen itu sangat 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 sangatlah menyengat oke berasa banget itu wanginya kayak pake parfum di muka gue tapi karena dia sangat ringan dan sangatlah enak dipake gue gak apa-apa tapi buat lu pada yang mungkin sensitif terhadap fragrance ini bukan pilihan lu bukan gue gak bakal menyalahkan ini jadi pilihan utama lu untuk sunscreen bakal gak cocok kayaknya menurut gue gue aja yang gak sensitif berasa wanginya terlalu uh banget but however aside from the fragrance dan wangiannya itu I do like this emina sun protection SPF 30 gue bakal menyarankan ke lu pada yang baru-baru mulai pengen pake sunscreen tapi gak mau pake sunscreen yang terlalu berat alright so that's the video itu dia review gue untuk 9 sunscreen lokal menurut gue paling bagus paling gak bagus dan yang paling biasa biasa aja thank you so much for watching gue harap video ini membantu kalian untuk tau kira-kira sunscreen mana yang bakal pas buat muka lo gue of course paling suka si emina dan la coco ini la coco dan juga fss apakah gue perlu kasih tau ini di setiap video tapi video ini adalah opini gue ya sis kalau misalnya beberapa sunscreen yang menurut gue gak bagus ini adalah sunscreen terbaik buat lo ya ya sudah gitu gak apa-apa kan thank you so much for watching gua ada video ini bantu lo bisa memilih kira-kira sunscreen mana yang pas for you oke wash your hands don't touch your face see you guys again in my next video da 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 by the way let me know ya kalau pengen curly hair routine biar rambut keriting lo keliatannya kayak gue gini bagus kan ha ha